Pemirsa polisi masih memburu pembunuh gadis suku badui luar di Lebak, Banten. Diduga pelaku menghabisi nyawa korban dengan golok yang ada di rumah korban. Aparat reskrim Polres Lebak, Banten masih memburu pelaku pembunuhan yang menimpa seorang gadis suku badui luar asal kecamatan Lewidamar, Lebak, Banten. Korban diduga tewas, usai diperkosa dan dianiaya pelaku dengan golok yang ada di rumah korban 30 Agustus lalu. Peristiwa pembunuhan ini merupakan kejadian yang luar biasa bagi warga suku badui. Hal ini karena pembunuhan keji ini tidak pernah terjadi pada suku badui sebelumnya. Menurut polisi, sekitar setengah tujuh pagi orang tuanya ke ladang. Tak lama sang kakak yang berumur 15 tahun pergi mencari burung. Pelaku yang mengetahui korban sendirian di dalam sawung, kemudian memperkosa dan membunuh korban. Jesat korban yang bersimbah darah kemudian ditemukan kakaknya usai mencari burung sekitar pukul 4 sore. Sang kakak lalu melaporkan kejadian ini ke tetangga terdekat. Di situ bapak korban itu punya golok, misalnya orang balik itu punya golok disimpan di rumah. Kita cek ternyata sarungnya masih ada, goloknya tidak ada. Kalau sarungnya masih ada, itu kita cita. Karena itu suai hara tuking. Kemudian mungkin patut diduga goloknya itu digunakan untuk membunuh. Sebelum dimakamkan oleh pihak keluarga, Jesat korban sempat diautopsi di rumah sakit Dr. Derajat Prawira Negara Serang. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.